Pemirsa setelah dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Bahlil Hadalia langsung membuka berkas perkembangan izin tambang ormas keagamaan yang dimana Bahlil menegaskan bahwa pengawasan tambang ormas akan dilakukan oleh Kementerian SDM maupun Kementerian Investasi. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral telah merampungkan izin kelola tambang untuk ormas keagamaan seperti pengurus besar Nasratul Ulama, PBNU, dan Muhammadiyah. Menteri SDM, Bahlil Hadalia menyebutkan, meski tak menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM, dirinya juga akan melakukan pengawasan izin pengelolaan tambang ormas keagamaan. Lantaran memiliki kesinambungan antara Kementerian Investasi dan SDM. Selanjutnya, Bahlil menyampaikan agar PBNU untuk dapat menyetor kompensasi data informasi atau KDI terhadap negara. Coba saya cek nanti datanya ya. Dua-duanya. Tetap PP gak bisa dirubah dong. Tapi titip koordinatnya tetap di SDM. Jadi ini kan SDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sinkronisasi. Hulunya tetap di SDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi. Ya gitu ya. Bahlil menambahkan selain izin kelola tambang PBNU yang rampung, turut disusul juga oleh ormas keagamaan Muhammadiyah yang saat ini proses izinnya sedang diproses dengan memberikan lokasi tambang. Selanjutnya penguasa tambang ormas akan dilakukan oleh Kementerian SDM maupun Kementerian Investasi.